. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri undangan di pesantren Subhanul Wathon, Jawa Tengah, Sabtu, 20 Mei 2023. Di hadapan Santri, Sigit menekankan soal pentingnya menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Menurut Sigit, menjaga dan mengawal serta mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan negara Indonesia adalah hal mendasar yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Mengingat, Sigit menegaskan bahwa persatuan dan kesatuan serta keberagaman merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia untuk menghadapi seluruh tantangan yang ada. Dengan bergandengan tangan, semua perasalahan baik dari dalam maupun luar negeri akan bisa dilewati dengan baik. Oleh karena itu, dengan terwujudnya persatuan dan kesatuan dari keberagaman yang ada. Kata Sigit, hal tersebut akan menghantarkan visi dan misi menuju Indonesia emas tahun 2045. Jadi hari ini saya mendapatkan undangan dari MRI Jawa Tengah untuk memberikan materi terkait dengan masalah tantangan pesantren menghadapi radikalisme. Jadi ini tentunya sangat sesuai dengan program kepolisian yang juga tentunya kita selalu ingin menjaga yang namanya empat pilar, yang namanya toleransi, yang namanya kehidupan berbineka tunggal ika. Kita tentu menjadi hal mendasar yang harus terus kita jaga untuk mengawal keberagaman yang ada di Indonesia. Karena memang kekuatan bangsa kita adalah kekuatan keberagaman yang kalau kita kelola, ini tentunya akan bisa mengantar Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang kita citatakan bersama menuju Indonesia emas tahun 2045. Jadi banyak hal yang tadi kita diskusikan termasuk tentunya banyak santri yang ingin menjadi polisi dan tentunya kita sangat bergembira karena tentunya bisa bergabung dengan kepolisian untuk bersama-sama melaksanakan tugas menjaga harkam tikmas dan juga dengan santri-santri yang memiliki kemampuan dalam hal bidang agama yang tentunya kita tidak ragukan lagi. Ini tentunya akan memperkuat pengembangan SDM unggul yang ada di kepolisian dan juga pada saat berinteraksi dengan masyarakat khususnya bagi anggota-anggota yang tentunya saat ini terus-menerus kita dorong, kita kembangkan untuk terus-menerus bisa semakin melayani, semakin bisa dekat dengan masyarakat. Dan itu. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!